Sementara pemirsa, tiga pasangan Capres dan juga Cawo Pres untuk pemilu 2024 menghadiri deklarasi kampanye damai di gedung KPU Jakarta. Deklarasi ini digelar untuk mengawali tahapan masa kampanye Paslon yang resmi dimulai hari ini. Capres Partai Perindo nomor urut tiga Ganjar Panowo bersama pasangannya Mahfud MD hadir memenuhi undangan KPU dalam acara deklarasi kampanye damai pemilu 2024 di gedung KPU Jakarta. Dua pasangan calon lainnya juga hadir untuk memulai tahapan kampanye pemilu 2024 yang resmi dimulai hari ini. Dalam acara ini KPU juga menerima penyerahan rekor muri oleh pendiri muri Jaya Suprana untuk rekor kira pendera peserta pemilu terbanyak. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden juga melakukan penanda tanganan pelakat deklarasi kampanye pemilu damai 2024 bersama dengan pimpinan partai-partai politik dan perwakilan calon anggota DPD. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal kampanye resmi untuk pemilu 2024 yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bapak Profesor Dr. Haji Pahlut MD. Semua berkompetisi. Namun dalam jangka waktu 35 hari ke depan, sekitar tanggal 20 Maret 2024, sudah ada kegiatan penetapan hasil pemilu nasional. Dalam ahli ini adalah hasil berubah perolehan suara. Semua partai politik untuk semua tingkatan lembaga perwakilan, semua pasangan calon presiden yang ditetapkan oleh KPU. Pada saat itu akan diketahui partai politik apa, di DPRD provinsi dan kabupaten mana, memperoleh suara dan memperoleh kursi berapa. Ini akan digunakan sebagai model untuk pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024. Apa yang tadi kita torehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan dan keseriusan dari pikiran, hati, dan tindakan kita. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara, pemilu, dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggar pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambarkan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penyelenggara hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih komitmen kami. Nomor urut dua, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Karena kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om, santi, 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 om, namo budaya. Selesai. Mereka! Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting. Yang berikutnya mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikannya. Di pemilu-pemilu sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini, kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Kita buktikan kepada semua, bahwa apa yang berkembang di masyarakat hari ini, dijawab dengan netralitas. Dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani, apa yang dikatakan undang-undang, dilaksanakan sepenuhnya di lapangan. Sehingga, kecurigaan yang hari ini berkembang di masyarakat, akan bisa pupus. Karena pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Pilarnya non-demokrasi, rasa takut. Ketika rasa takut hilang, non-demokrasi tumbang. Ketika trust, kepercayaan menurun, demokrasi mengalami penurunan. Pemilu ini untuk menjaga demokrasi kita. Karena itu, kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga sama-sama. Insya Allah, menyaksikan komitmen yang ada, yang tadi disampaikan juga. Dari mulai Pawasu, KPU, sampai kepada Kaporri, Panglima TNI. Insya Allah, juga Kejaksaan Agung. Insya Allah, kita sama-sama bisa memulihkan itu. Kami berkomitmen. Kami sama-sama berkomitmen. Dan bagi kami, yang kami butuhkan dalam perjuangan ini adalah netralitas, kejujuran, integritas. Itu yang kami butuhkan. Agar pemilu nanti bisa terselenggara dengan baik. Dan membuat kita semua datang tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada intimidasi, tanpa ada rasa takut. Harapan ini yang kami ingin sampaikan. Sekaligus juga komitmen yang kami berikan. Semoga kita semua akan memegang sumpah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, akan terus melindungi kita semua, melindungi bangsa Indonesia, dan akan mengarahkan kita semua, termasuk yang maha membolak-balikan hatinya, akan membalikan hatinya orang-orang yang berniat curang, orang-orang yang berniat tidak jujur, untuk dibalikan hatinya dan menjadi jujur, menjadi berintegritas, menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.